Intro Bab 2716 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Jadi, biarpun aku mempertaruhkan nyawaku, aku harus kembali dan mencari Yupei Kalau tidak aku tidak akan punya wajah untuk kembali Nada bicara Lucen adalah menangis, dan aktingnya sangat bagus Medan perang abadimu yang sebenarnya ada di sisi lain gunung, dan sisi itu sekarang menjadi medan perang Daluo Jinxian Kekuatan kedua belah pihak bertarung hingga batasnya Apakah kamu akan mati? Iblis itu berkata dengan marah lagi, bahkan jika kamu ingin kembali dan mencarinya, kamu harus menunggu sampai pertempuran selesai Sekarang bahkan pasukan abadi emas kami tidak diperbolehkan naik, apalagi kamu sebagai makhluk abadi sejati Petik 2 Aku bisa menunggu, tapi aku tidak bisa kembali Kata Lucen Hutan ini dijaga oleh pasukan abadi emas kita Jangan tinggal di sini sebagai makhluk abadi Kamu bisa menunggu di luar Kata iblis itu, bos, setelah pertempuran Daluo Jinxian selesai, saya harus mendaki gunung dan kembali ke medan perang sebelumnya untuk menemukan Leontine Giok sesegera mungkin Jika tidak, medan perang akan dibersihkan oleh orang lain dan Leontine Giok akan dibersihkan, dibawa pergi, dan aku tidak perlu hidup ah Lucen menangis lagi dan berpura-pura memohon, bos, buatlah pengecualian dan biarkan aku tinggal Aku tidak akan pernah merepotkanmu Meskipun monster itu berpatroli di sini, wilayahnya tidak rendah, puncak Jinxian Terlihat dari sini bahwa status monster di Golden Immortal Army itu pasti tidak terlalu rendah, setidaknya di kalangan menengah dan atas Jika Anda memiliki status, Anda memiliki hak tertentu untuk berbicara Selama monster ini ditangani, Lucen akan memiliki kesempatan untuk tinggal, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke dalam pasukan abadi emas dari klan monster Maka akan lebih mudah untuk menanyakan informasi Kamu ingin tinggal? Iblis itu mengerutkan kening Meskipun dia bersimpati dengan Lucen, tidak ada presiden bagi pasukan Jinxian untuk membawa keabadian sejati Pada saat itu, dia sedikit ragu-ragu dan mulai berpikir Kakak, berbaik hatilah, kasihanilah aku, biarkan aku tinggal Lucen berkata lagi Hei, jangan panggil aku bos, aku belum memenuhi syarat menjadi bos Jika aku didengar oleh orang-orang besar di atas, aku harus menderita Itu, kamu bisa memanggilku kakak, aku Ji Siang Kata iblis itu, oh, ini kakak Ji, aku sudah lama menantikannya Lucen datang segera setelah dia membuka mulutnya, tetapi hatinya sedikit tertekan Nama keluarga Yao Zhu sangat aneh Saya tidak tahu apakah Jik Siang dan Ji Si dari Yao Xiandian ini adalah dua bersaudara Siapa namamu? Bertanya dengan mendesak Luki, apa? Yao Zhu kita memiliki nama keluarga ini Saya berasal dari dunia fana, dan ras benua Yuan Wu tempat saya berada memiliki nama keluarga ini Oke, kalau begitu bisakah kamu melepas topimu dan biarkan aku melihat seperti apa penampilanmu Tidak masalah, tapi kamu harus siap mental Mengapa? Karena ada bopeng hitam di wajahku, aku sering menakut-nakuti anak-anak hingga pingsan Dan aku selalu dibenci oleh orang lain Bahkan anggota klanku melarangku keluar ke jalan dan tidak melepas jubah dan topiku Kamu jelek, jelek Lalu kenapa masih ada gadis yang mencintaimu? Jadi, aku juga merasa sangat aneh Menurutku, gadis yang bertemu denganmu pasti memiliki selera yang kuat Leon Tim Giok pertunangan diberikan olehnya Jika aku tidak bisa mendapatkannya kembali, maka aku akan Maka kamu akan menjadi bujangan seumur hidup Kamu jelek sekali, siapa lagi yang akan jatuh cinta padamu Petik 2 Mereka yang mengenalku, kakak Ji Oke, kalau begitu kamu boleh tinggal, ikuti aku dan jangan lari-lari Terima kasih, kakak Ji Terima kasih kembali Yah, apakah kamu masih ingin melihat wajahku? Iblis, kamu terlihat sangat jelek, tapi aku adalah orang yang mengontrol wajah dengan tegas Jika kamu baik-baik saja, jangan melepas jubahmu Jika kamu jelek dan membutakan lensa kontak berwarnaku, berhati-hatilah dan aku akan mengalahkanmu sampai mati Ikuti aku Lucen berhasil menipu pihak lain, tetap tinggal sesuai keinginannya, dan mengikuti pihak lain berkeliling Yang setara dengan memiliki pendukung kecil di lingkaran klan iblis Jin Xian Mengikuti Jixiang untuk berpatroli, dia juga bertemu banyak dewa emas klan iblis Dan segera ada perisejati yang mengikuti Jixiang, dan itu menyebar Karena Jixiang adalah puncak dewa emas, dia memiliki status tertentu di lingkaran Yao Zhu Jin Xian Dan Yao Zhu Jin Xian biasa tidak berani mencari-cari kesalahan Lucen Adapun bos abadi emas dari Ras Monster, karena Jixiang memiliki peringkat yang sama Mereka tidak repot-repot menanyakan hal seperti itu Dengan dukungan Jixiang, Lucen pun menyelamatkan banyak masalah, dan akhirnya berhasil masuk ke dalam pasukan Yao Zhu Jin Xian Terlebih lagi, Jixiang bukanlah orang yang bungkam, dan di bawah sanjungan dan kedipan Lucen Dia hampir terjebak dalam warna pakaian dalam apapun yang dia kenakan Puncak Nixue awalnya adalah tempat di mana umat manusia ditempatkan secara besar-besaran Itu adalah medan perang utama untuk konfrontasi dengan Ras Monster Dan juga merupakan penghalang terbesar bagi Zhu Zhu untuk bertahan melawan Ras Monster Yao Zhu sangat ingin memenangkan puncak Nixue, dan mereka tidak ragu untuk membuka medan perang Daluo Jin Xian Alasan utamanya adalah mereka tahu bahwa ada harta karun di puncak Nixue Tapi yang paling diinginkan Lucen dari mulut Jixiang adalah lokasi harta karun itu, tapi dia tidak tahu apa-apa Jixiang hanyalah negara puncak Jin Xian biasa, bukan Daluo Jin Xian, apalagi orang tingkat tinggi di Kuil Yao Xian, dan tidak memiliki akses ke rahasia tersebut Jangan bicara tentang lokasi harta karun itu, bahkan puncak Nixue pun memiliki harta karun Jixiang tidak tahu sama sekali, jadi itu tipuan Namun, ada satu hal yang tidak sengaja disebutkan Jixiang menarik perhatian Lucen Artinya, pejabat senior Kuil Yao Xian tidak berniat memasuki Zhu Zhu Tetapi mereka harus menghancurkan seluruh puncak Nixue, jika tidak mereka akan mati selamanya Lucen sedang memikirkan hal ini, karena kamu tidak ingin memasuki Zhu Zhu Kamu klan monster tidak akan ragu untuk memulai medan perang Daluo Jin Xian dengan cara apapun Ah! Daluo Jin Xian bukanlah kubis Cina, tetapi bakat cadangan dari makhluk abadi tingkat tinggi Yang jumlahnya tidak terlalu banyak di antara semua kelompok etnis Dan tidak tertahankan untuk kehilangan sedikit, apalagi kerugian besar-besaran Medan perang Daluo Jin Xian telah terbuka, jadi saya tidak tahu seberapa besar kerugian kedua belah pihak Tetapi jika mereka terus bertarung sampai sekarang, kedua belah pihak harus menderita kerugian besar Dengan kerugian sebesar itu, Yao Zhu akan terus berjuang Terlihat bahwa Yao Zhu bertekad untuk memenangkan Nixue Peak, dan ada masalah di dalamnya Faktanya, sebelumnya, Yao Zhu telah menguasai sebagian besar puncak Nixue Tidak hanya menempati seluruh lereng bukit di sisi Wandong Wonderland ini Tetapi juga menguasai puncak dan sisi lain lereng gunung tersebut Turun saja Titik, jika lokasi harta karun berada dalam jangkauan kendali Yao Zhu Yao Zhu tidak perlu melangkah lebih jauh, dan bahkan lebih tidak perlu lagi memulai Daluo Jin Xian Bukankah bagus menggali harta karun itu secara diam-diam Namun para Yao Zhu bersikeras untuk menurunkan kaki gunung di sana Menelan seluruh puncak Nixue, jadi mereka rela menyerah Bukankah ini berarti lokasi harta karun itu tidak berada Di bawah kendali Yao Zhu, dan kemungkinan besar berada di kaki gunung seberang Dan tempat itu masih berada di bawah kendali umat manusia Dan juga merupakan garis pertahanan terakhir umat manusia di puncak Nixue Umat manusia tidak akan mudah kehilangan garis pertahanan itu Jika tidak, kota Zhu Zhu tidak akan memiliki bahaya untuk dipertahankan Tidak heran jika klan monster menggunakan alasan bahwa umat manusia melanggar aturan Yang dengan mudah membuka medan perang Daluo Jin Xian Ternyata niat si pemabuk bukan untuk minum Tujuan akhir dari Yao Zhu masih berada di suatu tempat di kaki gunung di sisi lain Jika Anda tidak menggunakan tim Daluo Jin Xian Akan sulit mencapai tujuan hanya dengan pasukan Jin Xian Di sisi lain puncak Nixue, Daluo Jin Xian di kedua sisi bertarung sengit Dan suara pembunuhannya keras Seluruh lereng bukit penuh dengan perkelahian Akibat dari pertempuran yang mengerikan itu ada di mana-mana Rumput dan pepohonan layu dan pasir serta batu berubah menjadi bubuk Kedua belah pihak telah lama berperang sejak awal perang dan menderita kerugian besar Ratusan Daluo Jin Xian telah jatuh Situasi pertempuran sebelumnya adalah ada lebih banyak Daluo Jin Xian di ras monster Sedangkan Daluo Jin Xian di ras manusia lebih kuat Kedua belah pihak memiliki keunggulan masing-masing dan berimbang Situasi pertempuran saat ini adalah setelah umat manusia membunuh sekelompok Daluo Jin Xian Mereka secara bertahap menjadi kelelahan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Jika bukan karena murid Daluo Jin Xian dari empat sekte besar abadi di kota Zuzu yang bertarung sampai mati Umat manusia pasti sudah dikalahkan sejak lama Di antara empat sekte besar abadi Hanya sekte Duan Long Xian yang memiliki murid Daluo Jin Xian terbanyak dan paling kuat Di antara murid Duan Long Xian Men Hanya Duan King Yan yang terkuat diikuti oleh Duan Ying Jun Duan King Yan satu lawan lima Duan Ying Jun satu lawan tiga Dan lawannya tidak lemah Dan murid terkuat dari tiga sekte besar abadi lainnya paling banyak satu lawan dua Dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali Bahkan penguasa kota Zuzu hanya setara dengan penguasa istana Yao Xian Dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Duan King Yan dan Duan Ying Jun Meskipun mereka didukung oleh orang-orang dari sekte abadi naga patah Yang lainnya tidak sekuat itu dan mereka hampir dipukuli oleh Yao Su Ditambah dengan kurangnya jumlah Kekuatan umat manusia secara keseluruhan tidak dapat ditingkatkan Dan telah menurun Jika air pecah masih ada Tidak peduli berapa banyak Daluo Jin Xian dari Yao Su Mereka harus melarikan diri dengan kekalahan Penguasa kota Zuzu tidak bisa menahan nafas panjang ketika dia melihat ada orang yang terus-menerus mati dalam pertempuran Dan situasi pertempuran menjadi semakin tidak menguntungkan Jika tidak ada jika, inilah kenyataannya Umat manusiamu pasti akan kalah hari ini Penguasa istana Yao Xian mencibir Dan kemudian mempercepat kecepatan serangannya Berharap untuk mengalahkan penguasa kota Zuzu dalam satu gerakan Sementara semangat juam penguasa kota Zuzu sedang menurun Kakak laki-laki Duan Long Xian men, Duan Sui Liu Memiliki bakat yang tak tertandingi Kekuatan tempur yang tak tertandingi Dan bahkan memiliki kekuatan tempur tingkat super Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya Dia telah menerima angin sejak lama Dan aliran air yang pecah muncul di jalan Tong Tian Dan dia tidak lagi berada di Zuzu Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani meluncurkan medan perang Luo Jin Xian besar Faktanya, kekuatan bertarung Duan King Yan telah mengejutkannya Duan King Yan bertarung satu lawan lima Dan lawannya adalah lima pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jin Xian dari Yao Su Dan kekuatan tempur Mereka sangat menakutkan Sangat disayangkan bahwa kekuatan tempur Duan King Yan masih jauh di belakang Duan Sui Liu Dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat sepenuhnya membalikkan keadaan pertempuran sendirian Jika tidak ada aliran air, setidaknya satu musuh adalah sepuluh Dan bahkan sepuluh lawan dapat dikalahkan satu per satu Mundur, tetap di kaki gunung Penguasa kota Zuzu tahu bahwa pertarungan tidak dapat dilanjutkan Jadi dia harus mengeluarkan perintah mundur untuk mempertahankan kekuatannya Jika tidak, jika kita terus melanjutkan Daluo Jin Xian dari umat manusia hanya akan semakin banyak mati Dan itu juga akan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan Setelah menerima perintah mundur Tim Daluo Jin Xian dari ras manusia mundur saat bertarung Mereka mundur jauh-jauh dari lereng bukit dan membangun garis pertahanan di kaki gunung Siap bertempur sampai mati Namun, tujuan Yao Zu adalah kaki gunung di sini Bagaimana mereka bisa menarik pasukannya dan tidak berperang Memanfaatkan menurunnya moral Tim Daluo Golden Immortal umat manusia Dan pijakan yang tidak stabil di kaki gunung Penguasa Istana Yao Xian memimpin bawahannya untuk bergegas turun Akibatnya, serangan gencar ras monster menerobos garis pertahanan ras manusia Dan menghancurkan formasi ras manusia Melihat garis pertahanan terakhir berhasil direbut Akan menjadi kekalahan jika pertempuran berlanjut Jadi penguasa kota Zuzu harus memerintahkan lagi untuk mundur secara menyeluruh Dan kembali mempertahankan kota Zuzu Daluo Jin Xian dikalahkan di medan perang Bahkan garis pertahanan terakhir pun jatuh Dan puncak Nixue benar-benar hilang Los Nixue Pik yaitu Yima Pingchuan Yao Zu bisa terbang bebas di Zuzu Langsung menuju kota Zuzu Kota Zuzu memiliki formasi pertahanan yang besar Dan para elit umat manusia tidak punya pilihan selain kembali dan mempertahankannya Umat manusia telah dikalahkan Sebuah suara bernada tinggi melintasi puncak Datang dari sisi lain puncak Nixue Dan bergema di hutan peri Kemenangan Klan iblis adalah yang terkuat Umat manusia adalah yang terlemah Pada saat itu, di bagian hutan peri itu Aura iblis tiba-tiba meledak Dan terdengar tepuk tangan meriah Pemimpin pasukan Yao Zu Jinsian segera mengeluarkan perintah Dan pasukan segera berangkat Memanjat puncak Dan pergi ke sisi lain gunung untuk bergabung dengan tim Daluo Jinsian Kami akhirnya memenangkan pertempuran Daluo Jinsian kami sangat kuat Cepat atau lambat Umat manusia akan diusir dari negeri ajaib Penglai Dan kami hanya bisa pergi ke tempat kecil di negeri ajaib gunung dan laut untuk berjongkok Dia tertawa keras dan berkata kepada Lu Chen Lu Qi, kesempatanmu telah tiba Cepatlah naik gunung bersamaku Jika tidak medan perang akan disapu oleh orang lain Dan tanda cintamu akan hancur Setelah selesai berbicara Jinsian mengambil langkah besar Dengan cepat melewati hutan peri Dan berlari mendaki gunung bersama pasukan besar Lu Chen juga mengikuti Hanya bertanya-tanya sambil berlari Saya pikir umat manusia akan mengalahkan ras monster Dan kemudian umat manusia mendapatkan kembali puncak Nixue dan mengusir ras monster tersebut Tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini hasilnya Bukankah orang-orang dari gerbang abadi naga patah itu hebat? Satu bau juhua membuat pasukan golden immortal Yao Zhu pusing dan hampir pingsan Mengapa Anda tidak bisa mengalahkan Yao Zhu ketika Anda mencapai level Daluo Jinsian? Jika umat manusia dikalahkan dan ras monster benar-benar menghancurkan puncak Nixue Itu akan sangat merepotkan Fei Long dan yang lainnya tidak bisa melewati puncak Nixue Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain membawa Fei Long dan yang lainnya kembali Dan dia hanya bisa pergi ke selatan dan Mengambil jalan lain, kembali dari Ying Su Yang akan membuang-buang banyak waktu Dia ingin kembali mencari Fei Long sekarang Tapi Jinsian, seorang pria yang antusias, selalu menatapnya Karena takut dia tidak akan bisa menemukan beberapa token burung Dan dia tidak punya kesempatan untuk mundur sama sekali Jadi dia hanya bisa gigit jari dan berjalan, menghitung setiap langkah Setelah melewati puncak, pasukan abadi emas Yao Zhu dengan cepat menuruni gunung Sementara Jinsian memimpin Lu Chen kembali ke medan perang abadi sejati yang asli Ada debu di mana-mana, daging dan darah di mana-mana Bagaimana cara menemukannya? Jinsian melihat ke medan perang yang luas Dan memandang Lu Chen dengan penuh simpati Aku akan meluangkan waktu untuk mencarinya Kakak Ji tidak perlu menungguku Cepat bergabung dengan pasukan besar Lu Chen hanya berharap orang ini akan pergi secepat mungkin Dan dia tidak ingin orang ini berkeliaran dan membuat dirinya sangat tidak nyaman Tidak, kamu benar-benar abadi di sini Tanpa aku, kamu akan mudah mengalami kecelakaan Tanpa diduga, Jinsian peduli pada Lu Chen dan menolak kembali ke pasukannya Itu saja, Lu Chen berpikir sejenak Dan kemudian dia mendapat ide Mengapa kamu tidak membantu mencarinya Kalian berdua mencari bersama Kemungkinan menemukannya jauh lebih tinggi Petik 2 Oke, aku akan mencari ke sana Ji Xiang sebenarnya setuju dan berlari ke sisi lain Mencari Leon Tin Giok pertunangan yang dibuat oleh Lu Chen kemana-mana Tapi setelah beberapa saat Ji Xiang mendengar suara Lu Chen Dan ketika dia melihat ke atas Dia merasa sangat ajaib Menemukannya Lu Chen memegang Leon Tin Giok dan mengangkatnya tinggi-tinggi Memberi isyarat kepadanya Sangat cepat Ji Ling bergegas kembali Merasa sedikit melamun Seolah itu tidak nyata Dia awalnya mengira akan membutuhkan waktu setidaknya lama Untuk menemukan Leon Tin Giok Lu Chen yang hilang Tapi itu baru lama sekali Sebelum 10 napas Lu Chen menemukan sesuatu Apakah ini suatu kebetulan Leon Tin Giok ini Menatap dengan cemas Leon Tin Giok di tangan Lu Chen Dia berpikir keras Leon Tin Giok itu sangat indah Tetapi kualitasnya dipertanyakan Itu bukan Giok abadi Melainkan Giok biasa Ada ukiran lingkaran di tengah Leon Tin Giok Dan ada juga kata yang terukir di dalamnya Gelap Tanda cintaku Lu Chen menekankannya Dan kemudian berkata Saya menemukan Leon Tin Giok itu segera setelah saya kembali Saya tidak membuang waktu Saya sangat beruntung Itu sudah berada pada level keabadian tingkat menengah Mengapa Leon Tin Giok yang dihadirkan bukan Giok abadi Melainkan Giok biasa Suara cemas itu tidak diganggu oleh Lu Chen Tetapi terus bertanya dengan keraguan Aku adalah makhluk abadi tingkat menengah Tapi sebenarnya bukan Saya masih baru di alam abadi Dan saya belum menjadi abadi belum lama ini Saya tidak memiliki barang bagus apapun Dan satu-satunya hal yang bisa saya keluarkan adalah Batu Giok biasa ini Tapi tanda cinta itu tentang maknanya Bukan Gioknya Lu Chen mengarang alasan acak dan berbohong Jadi begitu, Ji Xiang tiba-tiba tersadar Dan berkata, pantas saja orang-orang menyukaimu Ternyata orang-orang baru saja memasuki negeri Dongeng Dan sangat ingin mencari pendukung Jadi mereka memanfaatkanmu Dia pikir dia tahu segalanya tentang manusia dan dunia Tetapi pada akhirnya dia digiring langsung ke dalam parit oleh Lu Chen Kakak Ji memiliki pikiran yang sensitif Dia benar-benar tahu segalanya Lu Chen berpura-pura menghela nafas Lalu berkata Terima kasih atas bantuanmu kali ini Saudara Ji Sehingga aku bisa mendapatkan kembali Leontin Giok itu Tapi ini adalah dunia orang-orang yang berkuasa Tidak cocok bagiku untuk tinggal lebih lama Jadi aku Hanya bisa mengucapkan selamat tinggal Sebelum menunggu respon yang mendesak Monster dari bawah tiba-tiba berteriak ke arah ini Kalian berdua sialan Kenapa tidak cepat mengejar pasukan Tuan Istana sedang menunggu kami melapor untuk bertugas Aku hanya peri sungguhan Lu Chen ingin kembali menemui Fei Long Jadi dia tidak ingin kalah dengan monster Jadi dia menghindar Namun Sebelum Lu Chen selesai berbicara Dia diselah dengan kejam oleh monster itu Tidak masalah apakah kamu peri sejati atau peri emas Karena kamu di sini Jangan pernah berpikir untuk kembali Kamu harus melakukannya pergi bersama semuanya Selanjutnya menunggu pekerjaan Menunggu untuk mempekerjakan seseorang Mendengar ini Mata Lu Chen berbinar Dan dia menebak sesuatu Ras monster mengalahkan umat manusia Dan baru saja menurunkan kaki gunung di sini Dan mereka akan segera menggali harta karun itu Saya benar-benar tidak sabar Meskipun pasukan Yao Zhu Jin Xian bertempur Masih ada hampir 200 ribu orang Begitu banyak orang saja tidak cukup Bahkan peri sejati seperti dia Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa Yao Zhu tingkat tinggi Tidak memiliki lokasi pasti dari harta karun tersebut Melainkan hanya lokasi yang tidak spesifik Sehingga dibutuhkan banyak tenaga Kaki bukit Nixue Pik sangat luas Dan area manapun tanpa lokasi spesifik Setidaknya memiliki radius 10 ribu li Dan 200 ribu orang tersebar Seperti kacang ke laut Yang tidak cukup untuk dilihat Tentara abadi sejati Yao Zhu memiliki jumlah terbesar Kalaupun mereka mundur Masih ada jutaan orang Jadi mereka harus ditarik kembali Untuk menggali harta karun Tapi saya tidak tahu apakah Yao Xian tingkat tinggi Tidak memanggil kembali pasukan jutaan Makhluk abadi Karena alasan kerahasiaan Dan hanya membiarkan pasukan Jin Xian menjadi yang teratas Dan iblis yang berteriak di bawah adalah Orang kuat di puncak Jin Xian Dengan nafas yang lebih kuat dari Jixiang Dan dia mungkin adalah pemimpin pasukan Jin Xian dari klan iblis Lucen merenung sejenak Mungkin dia tidak akan bisa pergi Jadi dia punya ide baru Gali harta karun Tidak masalah Dia paling suka menggali harta karun Saya juga lebih suka menelan harta karun sendirian Awalnya Dia khawatir tidak dapat menemukan lokasi harta karun itu Iblis itu datang untuk menarik orang kuat itu Jelas untuk menggali harta karun puncak Nixue Apakah ini berarti seseorang memberinya bantal tepat ketika dia akan tertidur Kesempatan itu jarang terjadi Jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali dan bertemu Fei Long Dia adalah salah satu bos besar tentara abadi emas kita Perintahnya harus dipatuhi Kamu tidak bisa kembali Dia menarik Lucen dengan cemas Dan berkata dengan suara rendah Ikuti saja Bagaimanapun juga Kamu tidak akan mati jika kamu tidak pergi ke medan perang Lucen tidak berkata apa-apa Hanya mengangguk Dan mengikuti Jixiang menuruni gunung Di kaki gunung di sini Lucen sedikit familiar dengan tempat berkumpulnya pasukan manusia Tidak ada hutan peri di sini Yang ada hanyalah hamparan bebatuan yang kacau balau Dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antaranya Yang dapat membentuk garis pertahanan alami yang kokoh Sangat disayangkan umat manusia gagal mempertahankan tempat ini Dan akhirnya kehilangan seluruh puncak Nixue Setelah tim Daluo Jin Sian dari Yao Zhu merebut puncak Nixue Mereka tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya Tetapi menggunakan batu-batu besar yang kacau itu untuk membangun posisi pertahanan milik mereka Segera setelah pasukan abadi emas Yao Zhu berkumpul di kaki gunung Mereka menerima tugas untuk menggali tebing di sisi paling kanan gunung Setiap orang juga menerima perintah pembungkaman dari Master Aola Yao Xi'an Tidak peduli apa Yang mereka gali atau lihat Itu adalah rahasia utama Yao Zhu Dan dilarang untuk mengungkapkannya Jika tidak, sembilan suku akan terbunuh Benar saja Saat Yao Zhu turun dari kaki gunung Mereka tidak sabar untuk menggali harta karun itu Seperti yang diharapkan Lu Chen Yao Xi'an tingkat tinggi tidak mengetahui lokasi spesifik dari harta karun itu Tetapi hanya tahu bahwa mereka harus menggali tebing Adapun tebing itu Lu Chen melihat ke paling kanan Melihat tinggi dan panjang tebing Dan seringai muncul di sudut mulutnya Tebing itu tingginya sekitar 10.000 kaki Dan panjangnya bahkan lebih menakutkan Dengan penglihatan Lu Chen Dia tidak bisa melihat ke bawah Dan panjangnya diperkirakan 100.000 mil Jika itu adalah fanshan Maka makhluk abadi manapun dapat menjatuhkannya dengan satu pukulan Apalagi menggali tebing Tapi ini adalah negeri dongeng Dan semua gunung adalah gunung peri Terlepas dari berat dan kualitasnya Jumlahnya tak terhitung jumlahnya dari gunung biasa Ditambah dengan adanya tekanan peri Gunung peri menjadi lebih kuat Bahkan jika Anda ingin menghancurkan gunung peri kecil Tidak ada seorang pun di tempat kejadian Yang dapat melakukannya Puncak Nixue merupakan gunung peri yang super besar Gunungnya lebih berat Tekanan peri lebih besar Dan ada larangan terbang Apalagi menghancurkan gunung Bahkan menggali lubang pun sulit Tebing itu tinggi dan panjang Dan dipercayakan kepada kurang dari 200.000 Yao Zhu Jin Xian untuk melakukan penggalian Saya benar-benar tidak tahu berapa lama waktu Yang dibutuhkan untuk menggali Untuk menemukan harta karun itu Namun, Lu Chen tidak peduli Apakah dia menggali harta karun itu atau tidak Bagaimanapun, Yao Zhu bertekad untuk menggali tebing itu Yang berarti harta karun itu tersembunyi di dalam tebing itu Dan mengetahui hal ini saja sudah cukup Jika Yao Zhu beruntung dan menemukan harta karun itu Dalam waktu singkat Maka Lu Chen tidak akan berdaya Jika tidak, setelah sekian lama Setelah umat manusia mengumpulkan kekuatannya Menggali harta karun mungkin tidak menjadi masalah bagi ras monster Yao Zhu tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar Dan memberikan kesempatan kepada ras manusia untuk bernafas Ras manusia pasti telah mengumpulkan orang-orang kuat di mana-mana Dan ketika mereka kembali Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati Hampir 200.000 Yao Zhu Jin Xian datang ke kaki tebing Lalu berbaris Namun jarak antar orang agak jauh Kemudian, semua orang menggali tempat mereka saat ini Tidak peduli bagaimana mereka menggali Mereka harus menggali ke dalam gunung Dan segera melaporkan apapun yang mereka temukan Ada pun alat yang digunakan untuk menggali Beberapa iblis menggunakan pedang Beberapa menggunakan pisau Beberapa menggunakan kapak perang Dan lebih banyak lagi iblis yang menggali dengan tangan mereka Lu Chen juga merencanakan dengan tangannya Itu menggunakan tangan Fantian Tangan yang menghancurkan langit telah ditingkatkan Meskipun Lu Chen tidak lagi digunakan untuk bertarung Cakarnya sangat kuat Ini benar-benar terbaik untuk menggali Kecepatan penggaliannya sangat cepat Sehingga mengalahkan makhluk abadi emas itu sekitar 100 blok Dalam waktu kurang dari sebatang dupa Lu Chen menggali lubang besar di salah satu tebing Dan menembus sejauh 10 kaki Sehingga melampaui jangkauan orang lain Karena dia adalah puncak Jinxian terkuat dari ras monster Dia hanya bisa menggali beberapa kaki dengan daya tembak penuh Yang jauh lebih buruk daripada Lu Chen Di puncak Jinxian Kemajuannya bahkan lebih lambat Sungguh tak tertahankan Untuk Jinxian yang lebih lemah Seseorang bahkan baru saja menggali lubang kecil Dan belum menggalinya lebih dalam Di puncak Nixue Tekanan peris sangat berat dan Tanahnya keras Jika ingin menggali tanah di gunung Apalagi peri emas tidak mudah digali Bahkan Luo Jinxian yang besar pun harus bekerja keras Tapi Luo Jinxian besar dari Yauzu Tidak melakukan penggalian Mereka ditempatkan di garis pertahanan terluar Untuk mencegah umat manusia membunuh mereka Tugas menggali harta karun Hanya bisa diserahkan kepada peri emas Berdasarkan prinsip kerahasiaan Iblis abadi tingkat tinggi Tidak ingin membawa kembali Pasukan abadi sejati Tetapi mempercayai pasukan abadi emas Dengan status lebih tinggi Adapun Lu Chen Itu kecelakaan Karena Lu Chen ada di tempat kejadian Bos monster dari tentara abadi emas Tidak akan membiarkan Lu Chen kembali Terlepas dari apakah itu Karena kerahasiaan atau pekerjaan Lu Chen harus tetap tinggal Tapi bos klan monster abadi emas itu Tidak terlalu memikirkan Lu Chen Berapa banyak kekuatan dan bantuan Yang bisa dimiliki oleh seorang true immortal Pada tahap awal Tanah di puncak Nixue sangat keras Bahkan jika Lu Chen menggali selama 10 atau 8 hari Dia mungkin tidak dapat menggali lubang kecil Oleh karena itu Bos monster Jin Xian hanya melemparkan Lu Chen ke posisi terjauh di tebing Dan kemudian dia tidak peduli bagaimana Lu Chen menggali Dan Lu Chen paling menyukai posisi ini Sebab lokasi ini cukup jauh dari Yao Zhu Jin Xian lainnya Sekitar puluhan mil jauhnya Iblis Jin Xian lainnya sedang bekerja keras untuk menggali tanah Jadi dia tidak akan datang untuk memeriksanya Dia pada dasarnya bebas dari gangguan apapun Dan dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan sendiri Itulah masalahnya Tidak ada yang tahu kecepatan Lu Chen menggali tanah Ini seperti jalan-jalan malam dengan pakaian brokat Tapi bisa dianggap menghemat masalah yang tidak perlu Kalau tidak Jika sejumlah besar monster datang untuk menonton Itu akan menjadi kentut Di bawah puncak Niksue Di tebing ratusan ribu mil jauhnya Suara penggalian bumi yang tak terhitung jumlahnya berpotongan Bergema ke segala arah seperti gelombang laut Siang dan malam Hampir 200 ribu dewa emas klan iblis digali terus-menerus Dan hampir 200 ribu lubang dalam digali di kaki tebing Hampir melubangi fondasi tebing Jurangnya panjangnya 10 ribu kaki Fondasinya longgar dan dalam bahaya Di antara hampir 200 ribu dewa emas klan iblis Lu Chen adalah orang yang menggali paling keras Dan orang yang menggali paling dalam juga adalah Lu Chen Di antara dewa emas klan iblis lainnya Orang yang menggali paling cepat dan terdalam adalah bos dari dewa emas klan iblis Yang telah menggali ratusan mil ke dalam gunung Tetapi saat ini Lu Chen telah menggali lebih dari seribu mil Dan dia telah membuang monster-monster itu hingga hilang dari pandangan Tebing setinggi 100 ribu mil masih setinggi 10 ribu kaki Tidak ada lokasi spesifik di area seluas itu Ibarat mencari jarum ditumpukan jerami Bagaimana cara menemukan harta karun itu? Ketika Lu Chen menggali di sini, dia tidak bisa menahan cemberutnya Kapan metode penggalian buta ini berakhir? Telah menggali selama beberapa hari Dan jika kita terus menggali seperti ini Apakah kita dapat menggali seluruh puncak niksue? Tentu saja, puncak niksue sangat besar dan gunungnya sangat berat Mustahil Semakin dekat ke bagian dalam gunung Semakin keras tanahnya dan semakin besar tekanannya Semakin sulit untuk digali Dan semakin lambat untuk menggali Ketika Lu Chen menggali lebih dari 100 mil Dia tidak dapat menggali lagi dan terpaksa berhenti Jika tidak bisa menggali lagi Anda harus kembali membuka lubang baru dan menggali lagi Gali secara horizontal atau vertikal Untuk melihat apakah Anda beruntung dan menemukan lokasi harta karun Menurut roh primordial kultifator jiwa Puncak niksue memiliki jalur alam Atas di zaman kuno Tetapi tidak diketahui apakah ia musnah seiring dengan era yang hebat Menurut berbagai tanda Lu Chen percaya bahwa kekuatan alam atas yang tersembunyi di puncak niksue mungkin tidak akan musnah Kalau tidak, bagaimana Dewa Iblis bisa datang ke negeri ajaib 10 ribu gua dan membawa ayahnya ke alam atas Kuil Yao Xian dengan putus asa merebut puncak niksue dari tangan umat manusia Dan bahkan mengirim pasukan Jin Xian untuk menggali tanah Jelas karena mereka mengetahui perkiraan lokasi harta karun tersebut Dan yang disebut harta karun ini kemungkinan besar adalah jalur alam atas Para petinggi kuil Yao Xian juga ingin melewati jalur alam atas, naik ke alam atas, dan mencoba peruntungan mencapai langit dalam satu langkah Bagian atas alam, para petinggi istana Yao Xian menginginkannya, dan Lu Chen lebih menginginkannya Tepat ketika Lu Chen hendak menggali ke samping dan terus mencoba peruntungannya Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat lemah menembus dari sisi kanan belakang Kekuatan lemah itu agak familiar, ini jelas bukan kekuatan negeri dongeng, tapi tingkat kekuatan yang lebih tinggi Lu Chen pernah merasakan kekuatan ini sebelumnya, dia tidak tahan sama sekali, dan hampir mati Kekuatan ilahi, Lu Chen menamparkan kepalanya dan akhirnya teringat bahwa itu adalah kekuatan Dewa Roh Jalan menuju alam atas harus diberkati dengan kekuatan ilahi untuk membukanya Ada pancaran kekuatan ilahi yang menembus di sini, yang menunjukkan bahwa saluran batas atas puncak Nixue belum terhapus, dan telah terpelihara dengan baik Saya sungguh beruntung hari ini, saya dilempar ke lokasi paling terpencil untuk menggali Dan saya dapat menemukan lokasi jalan menuju alam atas, sungguh beruntung Yang lebih beruntung lagi, pancaran samar kekuatan suci itu datang dari sisi kanan belakang, yang berarti dia bisa menggali kembali Kalau datangnya dari depan, maka tamat, bagian depannya dekat dengan bagian dalam gunung, dan tekanannya begitu besar sehingga dia tidak bisa menggali sama sekali Pada saat itu, Lu Chen penuh energi, dan dia mencakar keras ke arah pancaran kekuatan ilahi itu Perencanaan ini memakan waktu tiga hari penuh, dan saya tidak tahu berapa mil yang telah saya gali, bahkan saya bingung arah perencanaannya Namun kerja kerasnya membuahkan hasil, dan di akhirnya menggali gua bawah tanah Gua bawah tanah tidak besar, hanya beberapa ratus kaki persegi, dan terdapat lorong besar di dalamnya Salah satu ujungnya terendam di atap gua, dan ujung lainnya merupakan bukaan lorong yang bersandar langsung ke tanah Saat Lu Chen masuk ke gua bawah tanah ini, dia segera menemukan kekuatan suci samar yang memancar dari pintu masuk lorong Lu Chen melihat sekilas kebagian itu, dan tahu terbuat dari apa bagian itu, besi dewa biru ajaib Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jalur alam atas Masih ada kekuatan ilahi yang meluap dari saluran alam atas ini, yang berarti saluran tersebut tidak rusak dan dapat diaktifkan Ada pun saluran alam atas yang saya dapatkan terakhir kali, tidak memiliki kekuatan ilahi, dan tidak dapat diaktifkan sama sekali Bahkan Fei Long tidak tahu cara memperbaikinya, jadi itu sama sekali tidak berguna Benar saja, dewa iblis keluar dari sini, dan membawa ayahku pergi dari sini Lu Chen mendekati pintu masuk lorong, alih-alih mengebor, dia dengan hati-hati memeriksa kondisi tanah di sekitarnya, dan menemukan beberapa jejak kaki samar, jadi dia berani berspekulasi Sebab, setelah Lu Chen membersihkan debu di jejak kaki itu, dia menyadari bahwa jejak kaki itu sangat dalam Mungkin pemilik jejak kaki itu sengaja melakukannya untuk meninggalkan petunjuk Apalagi dilihat dari kekakuan jejak kaki tersebut, itu bukan berasal dari zaman dahulu, melainkan ditinggalkan beberapa Tahun terakhir, kemungkinan besar, ini adalah jejak kaki yang ditinggalkan ayahnya Batas atas, tempat Tuhan, mungkinkah ayahku benar-benar dewa yang tersesat di dunia fana seperti yang dikatakan An Yu Lu Chen menatap pintu masuk lorong selebar beberapa kaki, banyak berpikir, dan butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan Para petinggi kuil yausian harus menemukan jalan ini dengan segala cara, bukan hanya untuk mencoba keberuntungan dan mempertaruhkan nyawa Begitu Anda melangkah ke alam atas dan mendapat kesempatan, Anda bisa naik ke langit dalam satu langkah Mengenai masalah kelangsungan hidup di alam atas, bukankah roh primordial penggarap jiwa mengungkapkannya? Ketika dewa iblis datang ke negeri Dongeng, dia pernah memberitahu iblis abadi bahwa alam atas sangat berbahaya Dan mereka tidak boleh pergi ke alam atas sampai mereka memurnikan dewa mereka, jika tidak mereka akan menjadi seperti sampah Selain itu, dewa iblis juga mengatakan bahwa dewa alam atas tidak terlalu kuat, dan mereka tidak akan menghancurkan makhluk abadi sampai mati Seberapa kredibel perkataan dewa iblis itu, itu tidak diketahui, mungkin kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya Para elit kuil yausian bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi, jadi mereka berani mengambil risiko Mengapa Lu Chen tidak berani? Saluran menuju alam atas yang bisa dibuka ada di depan Anda Anda harus mencobanya, pergi ke alam atas sebentar, mungkin jika Anda mendapat petualangan Selanjutnya, ayahnya, Lu Zheng Ru, dibawa ke alam atas oleh klan iblis, jadi dia ingin naik untuk memeriksa situasi tidak peduli apa yang dia katakan Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya sekarang, dia tetap ingin mengetahui situasi ayahnya, sehingga dia bisa menyelamatkan ayahnya dalam satu kesempatan jika dia menjadi lebih kuat di masa depan Setelah menstabilkan emosinya, Lu Chen melangkah ke pintu masuk lorong alam atas dan menuju jauh ke dalam lorong itu Jalan menuju alam atas lurus ke atas, dan jika Anda masuk ke dalam secara normal, Anda harus mendaki sepenuhnya Tapi ada kekuatan di lorong untuk mendukung pendaratan, dan tidak perlu mendaki sama sekali, dan Anda bisa berjalan ke samping Setelah beberapa saat, Lu Chen berjalan lebih dari seratus kaki, dan akhirnya mencapai ujung lorong Pada akhirnya, sebenarnya ada manik batu bertatahkan cahaya warna-warni, dan diisi dengan kekuatan suci yang samar Lu Chen juga memiliki manik batu seperti itu, tetapi tidak ada di tubuhnya, tetapi di tangan Fei Long Itu diperoleh dari lorong alam atas yang ditinggalkan, dan juga diberkati oleh Dewa Roh Manik batu jenis ini bukanlah benda dari negeri Dongeng, tetapi batu dewa dari alam atas, dan merupakan peralihan saluran khusus antara alam atas dan alam bawah Lu Chen perlahan mengulurkan tangannya, menekan manik batu itu, dan langsung membuka jalan menuju alam atas Pada saat itu, manik-manik batu itu begitu terang dan mempesona sehingga bersinar sangat terang sehingga mata Lu Chen sakit Dan dia harus menutup matanya Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya dari manik-manik batu berangsur-angsur menghilang, dan cahayanya menjadi kurang menyilaukan Saat itulah Lu Chen berani membuka matanya perlahan Pada saat itu, Lu Chen terkejut saat mengetahui bahwa ujung lorong terbuka di beberapa titik, dan dia masih bisa melihat ke atas dan melihat langit malam di luar Lu Chen tidak berani melompat sekaligus, tetapi memanjat perlahan, hanya menjulurkan setengah kepalanya untuk menjelajahi sekeliling Memastikan tidak ada bahaya di dekatnya, dan kemudian merangkak keluar dari lorong Saat seluruh orang naik, aura alam atas segera menyelimuti dirinya, yang merupakan gas tingkat lebih tinggi daripada energi abadi Suan Huang Ki, Lu Chen menarik napas dalam-dalam dari Suan Huang Ki, dan segera menyadari bahwa dia tidak dapat berlatih seni bela diri Jika tidak, arteri bela dirinya akan hancur Energi misterius dan kuning mengandung tingkat energi yang lebih tinggi, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh peri Jika Anda tidak tahan, Anda tidak bisa menyerapnya Jika dia menjalankan latihan, pembulu darah naga menyerap dan mengubah energi tersebut, tetapi tubuh abadi tidak dapat menerimanya, dan pada akhirnya tidak dapat mengeluarkannya Jika tidak pecah, akan ada hantu Dewa Iblis tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa alam atas bukanlah tempat bagi makhluk abadi untuk berlatih Tetapi jika ada beberapa jenius khusus dan harta karun bumi di alam atas, yang dapat membuat tubuh abadi menanggung energi misterius dan kuning Apakah itu masalah lain? Jika ada harta karun yang begitu jenius, pasti sangat langka, dan saya tidak tahu di mana menemukannya Lu Chen tidak tahu banyak tentang alam atas Ketika dia benar-benar datang ke alam atas, matanya benar-benar buta Dia sama sekali tidak mengetahui situasi geografis alam atas Dia bahkan tidak mengetahui arah selatan, timur, utara, dan barat Jika Anda tidak tahu arahnya, kemanapun Anda pergi, Anda akan dengan mudah menabrak tembok Saat ini malam di alam atas, dan mudah untuk mengetahui arahnya Yaitu Anda perlu melihat bintang-bintang di langit, dan mudah untuk menemukan biduk Lihatlah ke langit Langit berbintang di alam atas sangat terang dan jernih, dan bintang-bintang di langit juga sangat besar Seolah-olah berada tepat di atas kepala Anda dan dalam jangkauan Berbeda dengan alam bawah, langit malam di alam atas tidak hanya dipenuhi bintang Tetapi juga aliran aurora yang mengalir, cepat dan lambat, sangat indah Apakah alam atas adalah langit? Melihat langit berbintang, Lucen merasa dia sangat dekat dengan langit Jadi dia tidak bisa menahan nafas Ini adalah ide yang belum pernah terpikirkan di Sianyu, apalagi di alam fana Biduk juga sangat terang dan besar, dan Lucen segera menemukannya Setelah mengidentifikasi timur, barat, utara, selatan, Lucen menundukkan kepalanya Lalu pergi belajar di mana dia berada Di alam atas, Lucen menemukan bahwa dia kehilangan kemampuan penglihatan malamnya Jika bukan karena langit berbintang begitu terang, dan cahaya bintang mengalir seperti air terjun cahaya Menerangi tanah para dewa, maka Lucen tidak akan bisa melihat apapun dalam kegelapan Ada gunung tandus di kejauhan Di dekatnya ada hutan bambu Daerah sekitarnya adalah rawa Ada rumput di bawah kakimu Lucen mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di padang rumput yang tinggi Dikelilingi oleh rawa Jalan itu terbuka di atas rumput, dan ditutup dengan cepat Seolah-olah mengirim Lucen ke atas, misinya telah selesai Ketika pintu masuk lorong itu ditutup sepenuhnya, hanya ada satu manik batu yang tersisa Yang merupakan mekanisme pembuka lorong itu, dan itu sangat tersembunyi di dalam rumputan Jika Lucen tidak memperhatikan pintu masuk lorong itu dari dekat, dan melihat manik-manik batu yang tersembunyi di rumputan Mustahil menemukan jalan menuju alam bawah yang tersembunyi di sini Pantas saja channel ini sudah bertahun-tahun tidak terhapuskan, dan masih bisa dilestarikan hingga saat ini Berkat faktanya yang terlalu bagus untuk disembunyikan Selain itu, tanah tandus yang seolah tak berpenghuni di sini pun semakin sulit ditemukan Rumput alam atas Lucen tidak terburu-buru untuk keluar, tetapi berjongkok, dan pertama-tama mengamati rumput yang berantakan di bawah kakinya Saat pertama kali datang ke alam atas, semuanya aneh, semuanya membuat penasaran, dan semuanya adalah harta karun Meskipun itu adalah rumput kecil, itu juga merupakan rumput dewa, sangat berharga Ini seperti orang miskin yang tidak punya uang, tiba-tiba masuk ke rumah harta karun yang tak ada habisnya, dan batu apapun yang dia ambil adalah emas Lucen mengulurkan tangannya, mengambil rumput kecil, dan menariknya dengan kuat Tanpa diduga, dengan tarikan biasa, rumput dicabut sampai ke akar-akarnya, yang membuat Lucen sangat bersemangat Saat itu, ketika Lucen belum melangkah ke alam kaisar agung, ketika dia memasuki alam abadi dari alam fana, dia tidak dapat mengambil benda peri apapun, apalagi membawanya pergi Namun di alam atas, situasi itu tidak terjadi, setidaknya satu batang rumput dewa dapat diambil Mampu mengambil sesuatu dari alam atas berarti Anda dapat mengambil sesuatu dari alam atas Bisakah Lucen tidak bersemangat? Segala sesuatu di alam atas adalah jimat, jika Anda membawa sekelompok jenius dan harta karun dari alam atas kembali ke negeri Dongeng, itu akan disebut kekayaan mendadak Akibatnya, saat rumput dewa dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa, rumput itu segera berubah dari hijau zamrut menjadi kuning layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan vitalitasnya juga hilang Dalam sekejap mata, rumput dewa yang semarak itu menjadi tidak bernyawa dan sepenuhnya berubah menjadi rumput mati Terima kasih telah menonton!